Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Saidi Yusuf juga dari Jember Bagaimanakah hukum sebuah negara yang tidak menerapkan hukum Islam Kalau memang berdosa siapa yang harus menanggung dosa tersebut Monggo Buya langsung dijawab ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wali wa sahbih Tidak melaksanakan hukum Allah Di dalam Al-Quran ada tiga ancaman dalam surah Al-Ma'idah Dan kita tahu bahwa surah Al-Ma'idah adalah surah yang terakhir turun Yang berkaitan dengan hukum Dengan permasalahan hukum yang banyak Ayat 44 Allah berfirman Waman lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun Kemudian yang 45 Waman lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul zalimun Kemudian yang ayat 47 Waman lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul fasifun Jadi antara tiga Antara kafir Dolim Atau khasif Atau khasif Ketiga-tiganya ini istilah dalam agama Kalau kafir artinya sudah mengingkari Salah satu Keimanan Atau rukun iman kepada Allah Kemudian kalau balim Juga termasuk Mencampur aduk antara keimanan dan kesyirikan Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin Jadi orang yang mencampur keimanan dengan kedaliman Itu juga Termasuk orang yang diancam di dalam Al-Quran Kalau fasif Fasif adalah Orang yang Melakukan dosa-dosa besar atau Tetap dalam dosa-dosa yang Tidak masuk kategori besar Tetap melakukan dosa-dosa kecil Nah jadi ketiga-tiganya ini Pasti Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah Adalah Sangat berdosa Dan diancam oleh Allah SWT Nanti di akhirat Nah siapa yang paling bertanggung jawab Tentu saja orang yang Berkompeten dalam masalah hukum Kalau di satu negara Yaitu Pemerintah Pemerintah dalam hal ini Penegak hukum Dan kemudian Orang-orang yang Memutuskan satu hukum Perundang-undangan di pemerintahan tersebut Yaitu DPR DPR betul NPR Jadi baik legislatif Maupun eksekutif Dan yudikatif Semuanya bertanggung jawab Kemudian rakyat bagaimana Rakyat Pilih Yang milih Anggota DPR Rakyat Maka Mau tidak mau harus bertanggung jawab Ketika pilihan rakyat itu Memilih orang Yang Justru tidak mau Mengamankan Dan tidak mau Melaksanakan hukum Allah Maka harus bertanggung jawab Dalam pilihan itu Artinya Nanti juga Ikut ditanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa anda pilih itu Karena itu tidak melaksanakan hukum Allah Harus punya Tanggung jawab juga Jadi semua yang bertanggung jawab Ketika tidak melaksanakan hukum Allah Ya semua Rakyat bertanggung jawab Karena telah memilih orang yang salah Kemudian Legislatifnya Juga Bertanggung jawab Karena telah membuat hukum Yang tidak tepat Kemudian Eksekutifnya juga Bersalah Karena melaksanakan hukum yang sudah tidak tepat Kemudian Yudikatifnya Juga Telah Keliru Dan dipersalahkan juga oleh hukum Karena telah Menghukum Keputusan hukum yang tidak tepat juga Yang paling bertanggung jawab Semua Rakyat yang paling bertanggung jawab itu Artinya rakyat harus Pintar-pintar Harus cerdas memilih Siapa yang akan dipilih Secara gamblang bu ya Artinya seperti di Indonesia sendiri ini kan Hukum pencuri ini kan Tidak dipotong kan Kalau delkoran kan dipotong Ini yang bertanggung jawab Dengan Pencurian Dengan hukuman pencurian yang ada di Indonesia ini Siapa ini bu ya Pemerintah Yang harus bertanggung jawab Hanya Rakyat ikut bertanggung jawab Karena telah memilih Pemerintahan yang seperti itu Dalam hal pilihannya Rakyat yang bertanggung jawab Kalau umpama tidak pilih Ya tidak bertanggung jawab Rakyat Penegak hukum yang Harus bertanggung jawab Kenapa tidak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian misalkan Seperti presiden-presiden yang Sudah episode selanjutnya Artinya hukum ini yang diterapkan Memang mencuri itu Tidak dipotong tangan di Indonesia Mulai dari sebelumnya Apakah Yang episode selanjutnya Periode yang selanjutnya Presidennya Pemerintahnya Apa juga ikut bertanggung jawab Semua Yang Mempunyai otoritas Pada saat Dilaksanakan Atau tidak dilaksanakannya Suatu hukum Maka itu yang bertanggung jawab Jadi pada saat sekarang Yang bertanggung jawab Ya pemerintah yang sekarang Yang sebelumnya juga Ketika ada permasalahan Dan ketidakadilan Ya yang sebelumnya Jadi yang mempunyai otoritas Pada saat itu Iya Artinya kalau tidak mau ikut Terbebani Rubahlah hukumnya Begitu Bu ya Rubah Dan bisa itu Artinya Untuk merubah suatu Keputusan hukum Bukan bisa Pemerintahnya Dimulai dari MPR dan DPR Namun kenapa Tidak kemudian Sampai sekarang Berubah Karena tidak ada usaha Memang Tidak ada keinginan Dan usaha Dari Orang-orang yang Mempunyai otoritas Di negeri ini Berubah Berubah Sampai jumpa